selamat menikmati Dwi Suci Dwi Suci mengenai kepastian tadi Ali Mokhtar Ngabali menyatakan bahwa rencana malam hari ini Presiden Jokowi Dodo akan tiba di Sulu pukul berapa Dwi Suci sebenarnya? Kalau dari informasi yang kami terima berdasarkan informasi resmi yang disampaikan oleh Biro Pers Media dan Informasi Sekretarai Presiden yang menyatakan bahwa Presiden Jokowi Dodo telah bertolak ataupun telah dalam penerbangan menuju ke Solo dari Bandara Halif dan Perdana Kusuma yakni setiap pukul 7.40 tadi sudah dalam perjalanan dan tiba di Solo pada pukul 17.52 hal ini terkonfirma secara langsung dan tadi juga disampaikan tawar dan informasi juga informasi secara resmi melalui kabar duka yang menyelengganti tanah air yakni meninggalan penulafatnya Ibu Dwi Suci dan Jokowi Dodo Haja Suci Admino Tomi Harjo ataupun pada pukul 6.45 waktu Indonesia Barat di usia 77 tahun dimana kita ketahui bahwa Ibu Dwi Suci Presiden Jokowi Dodo ini lahir pada pukul pada 15 Februari lalu kita kembalikan dulu ke studio Andri Baik, saat ini pemirsa kami sudah bergabung bersama dengan Gubernur Jawa Tengah ada Pak Ganjar Pranowo Assalamualaikum Selamat sore Pak Ganjar Pak Ganjar Pranowo sudah mendengar suara kami Pak? Halo Halo Pak Ganjar Pranowo kami dengar Anda saat ini sudah menuju ke kediaman dari Presiden Jokowi Dodo di Lawean Pak? Iya, iya Seperti apa Pak? Oh iya, saya baru masih disor mau menuju ke Solo dari Semarang karena saya mendapatkan berita sore tadi dan beritanya bertahap dan saya kontak dengan Pak Pak Boda repannya Pak Boda Pak Boda datang ke Solo sebenarnya untuk pengamanan karena beritanya Pak Jokowi mau pulang pikir dan ternyata Pak Pak Boda juga tidak tahu baru di tengah jalan dikabari Ibu Toto menunggal terus langsung kontak saya dan terus Pak saya lagi menyusul di Solo Pak Ganjar, apakah Pak Ganjar mengetahui mengenai kabar Ibu Duda Jokowi Dodo atau senama Ibu Haji Sujian Mini sebenarnya menderita sakit atau apa? Kalau selama ini saya tidak beberapa waktu lalu teman-teman perkomunikasi Ibu sakit tapi sudah tembul begitu saja tapi tidak tahu kalau sakit di rumah sakit begitu Baik selama ini Anda sering berkomunikasi dengan Pak Jokowi Dodo kemudian dengan keluarganya juga seperti apa? dari sudut pandang Anda sosok dari Ibu Sujian Minotomi Harjo ini? Bunok Toto ini orangnya sederhana sekali bahkan dalam beberapa kali saya bertemu seringnya bertemu di pengasian, di kesehatan kemasyarakatan yang seringkali saya sendiri saja tidak tahu kalau ada Bunok Toto karena seringkali Bunok Toto hadir sebagai warga begitu dengan sangat sederhana beliau duduk di pojok badan-badan apa namanya di samping begitu tidak selalu di tempat utama dan beliau cukup aktif di masyarakat ya putra beliau adalah seorang presiden namun beliau hampir-hampir bisa meninggalkan apa ya perilaku sosial lamanya bagi warga biasa dan ini yang menyejukkan dalam arti masyarakat bisa ngobrol dengan gampang dengan enak gitu sosok yang sangat keibuan sosok yang mengayomi sosok yang sangat segalifer merahyap gitu Apakah Pak Ganjar selama ini mengetahui Pak aktivitas dari Ibu Sujian Minotomi Harjo di Sulu Pak dengan kegiatannya? Ya kalau yang saya ikuti kegiatan beliau itu tadi seringkan kegiatan sosial agama hal-hal yang berhubungan dengan masyarakatannya yang sekali dua kali tentu saja ada orang bertamu segedar apa bertanya kepada seorang nenek seorang ibu gitu ya ya seperti layaknya ibu kita atau nenek kita yang ada di kampung yang sering ditanyain orang gitu apalagi kan putra beliau adalah seorang presiden sehingga apa suasana yang seringkali membuat orang ingin berjabat tangan dan ibu nonton lalu penerima dengan baik terima kasih